Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Volimania, week pertama Vianel 2023 sudah berakhir. Dari sekian banyak pemain yang berlaga, ada salah satu pemain yang menonjol penampilannya, sosok itu bernama Ling Ying, outside hitter tim nasional Cina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Volimania semua mengenal lebih dekat tentang pemain ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja. Dan selamat datang kembali di channel Kasuka Foli, kanal yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola voli. Tim nasional bola voli Cina berhasil finish di urutan kedua pada seri pertama Vianel 2023. Dari empat pertandingan yang mereka mainkan, mereka berhasil memenangkan seluruh pertandingan tersebut. Di empat pertandingan Vianel seri pertama, Cina mengalahkan Brazil 3-2 di laga pertama, lalu mengalahkan Jerman 3-0, mengalahkan Belanda 3-1, dan terakhir mengalahkan Jepang 3 set tanpa balas. Salah satu faktor yang membuat menanjaknya performa negeri tirai bambu di Vianel kali ini adalah, karena penampilan impresif dari offside hitter mereka, Li Yingying. Sepanjang putaran pertama Vianel tahun ini, pemain yang berasal dari klub raksasa Cina Tianjin Bohai Bank tersebut, berhasil membukukan 87 poin, diantaranya dari 78 attack poin, 4 blok, dan 5 ice. Pencapaian tersebut sekaligus mengukuhkan dirinya menjadi best scorer sementara. Selain menjadi best scorer sementara, sang pemain juga mengukuhkan dirinya menjadi best attacker sementara. Dari total 138 kesempatan attack yang ia miliki di sepanjang minggu pertama, Li Yingying berhasil mengkonversikan 78 diantaranya menjadi poin, dan melakukan 14 error. Bila dirata-ratakan, ia mampu mencetak 19,50 poin di setiap matchnya, dengan presentasi keberhasilan serangan sebesar 56,52 persen. Sekarang kita cari tahu lebih jauh tentang sang pemain, Li Yingying merupakan gadis kelahiran Cina pada 19 Februari tahun 2000. Ia mempunyai tinggi 192 cm dan berat 71 kg, cukup tinggi untuk ukuran orang Asia. Mempunyai jangkauan spike 318 cm dan jangkauan blub 305 cm. Pemain yang lebih dominan menggunakan tangan kirinya ini sangat setia dengan satu tim, sejak tahun 2015, ia hanya membela satu tim, yakni Tianjin Bohaibang, tim peraih 5 titel juara ASEAN Club Championship. Banyak sekali gelar individual yang pernah ia dapat, baik di level club maupun tim nasional, di antaranya ia pernah menjadi MPV dan Best Outside Heater pada ASEAN Club Championship pada 2019, menjadi Best Outside Heater dan Best Scorer di World Championship usia 18 pada 2015. Sampai yang terbaru ia dinobatkan sebagai MPV dan Best Outside Heater di Chinese League musim ini. Menurut admin pribadi, dengan segudang prestasi yang telah ia miliki, mungkin sudah sepantasnya Li Yingying lebih berani menantang dirinya untuk bermain di klub elit Eropa seperti Rusia, Polandia, Turki, atau Italia. Terima kasih telah menonton!